Hai guys, balik lagi bersama Devil Game Official Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan tutorial update PS 2017 PS4, PS5 ke season terbaru 2023-2024 Oke, bagaimana caranya? Kita langsung ke tutorialnya Oke, seperti biasa, kita ada update lagi ya untuk PS 2017 Kali ini memang agak terlambat ya guys, karena berbagai kesibukan dan segala macam Jadi baru sempat kita update di bulan Desember ini Oke, seperti biasa, untuk kalian yang ingin update, kalian wajib mengikuti beberapa langkah ya guys Supaya nanti tidak ada kendala Yang pertama, yaitu gamenya harus sudah update ke versi terbaru, yaitu versi 1.07 1.07 Buat kalian yang masih versi 1, bisa kalian update sendiri Caranya, tekan tombol option pada stick, lalu pilih check for update Nah, nanti otomatis update-an kalian terdownload di sini guys Jadi di sini nanti, kalian tunggu sampai update-nya selesai Nah, itu langkah pertama Yang kedua, kalian wajib memiliki sistem software atau firmware yang terbaru di sini Untuk saat ini ada di sistem 11.02 Kalau untuk PS5 itu di versi 8 sekian ya Saya tidak terlalu hafal Yang ketiga, kalian wajib memiliki akun Sony atau akun PSN ya Nah, kayak gini, posisi sudah login atau sign in Yang terakhir, nah ini kalian harus tersambung internet Dan kalian tes internet connection dan di bagian sini Nah, di bagian PSN sign in, pastikan sudah successful Kalau masih belum successful Kalian bisa menggunakan cara dengan reset modem kalian Kalau kalian menggunakan wifi dari Indihome dan sebagainya Kalian reset dulu Kalau kalian menggunakan hotspot dari HP Kalian bisa reset HP kalian Supaya mendapatkan IP address terbaru Jadi seperti itu Kalau sudah successful, otomatis logo di akun kalian akan berwarna biru seperti ini Dan kita bisa langsung eksekusi di game-nya Kita masuk ke game-nya dulu Kita skip ya Tekan X Kalau ada peringatan atau tulisan kayak gini Kalian tidak usah bingung, kalian tekan X aja ya guys Jadi tidak perlu kita kesambung ke server Kita lanjut ke menu edit ya Menu edit Kebetulan ini kemarin sudah kita install patch-nya ya Kita buat tes Jadi kita hapus dulu, masuk ke data management Buat kalian yang belum pernah install patch sebelumnya Kalian bisa langsung ke menu sini Import-Export Lalu langsung ke import team ya guys Jadi kalian bisa langsung ke import team Tapi bagi kalian yang sebelumnya sudah install update atau patch sebelumnya Kalian delete image dulu Kalian delete dari strip L Ini tadi tidak muncul ya Ini kalian delete semua Sampai menu paling bawah ada stadium Ini kalian delete semua Jadi disini ada beberapa image yang sudah sebelumnya kita import Ini ya Nanti kita hapus semua Oke kita skip Caranya tinggal kalian klik delete all image ini ya Kalian cintang Lalu pilih OK Semua sama dari strip L sampai stadium Caranya sama seperti itu Oke sudah selesai ya guys Untuk kita delete-nya Nah ini kita jack satu-satu Ini sudah kosong semua image-nya Oke setelahnya kita keluar dulu dari game-nya Tekan tombol PS di stick kalian ya Nah kalian masuk ke menu setting Lalu kalian pilih save data management Nah ini di OK aja Di close aja game-nya Lalu save data di system storage Lalu kalian pilih delete Nah ini ada save data dari paste Kita pilih select all Lalu pilih delete Nah ini fungsinya nanti Supaya tidak ada kendala saat kita melakukan import team ya guys Kita masuk lagi ke game-nya Jadi buat kalian yang sebelumnya belum pernah install patch di patch 2017 Kalian bisa langsung ikuti dari langkah sini ya guys Untuk import teamnya Jadi yang langkah yang delete image kalian bisa skip langsung Ikuti dari langkah ini Tekan X Ini pilih English Ini di OK saja Ini juga di OK saja Kita langsung ke menu edit Ini pilih yes Kalian langsung ke menu paling bawah Data management Lalu pilih import export Pilih accept Langsung ke import team Di sini kalian pastikan sudah Menancapkan flash disk kalian ya guys Flash disk di situ ya Flash disk berisi option file Sudah kalian tancap di PS4 atau PS5 kalian ya Kita lanjut Nah di sini sudah tertera ya guys Jadi untuk flash disk kalian Nanti isinya ada folder namanya WPS Jadi yang terbaca di flash disk hanya Folder bernama WPS Jadi kalau kalian download option file Kalian pastikan sudah di ekstrak Dan hasilnya adalah nama WPS Baru kalian copy ke flash disk Seperti itu Sudah kebaca flash disknya Ini tinggal kita tekan kota ya guys Dan ada alternatif lain Jika kalian nanti gagal Jadi ini kan kita Import sekaligus ya Datanya di sini banyak Mungkin ada 200 atau 300 data Kalau kalian mengalami gagal Satu kali dua kali Kalian bisa menggunakan alternatif lain Dengan cara Kalian Import satu-satu Nah ini di Centang satu-satu sampai setengah ya guys Sampai di Ini kan kebawah ya kursornya ini Sampai di posisi tengah-tengah Mungkin di Di N2 Brighton ini sampai ini Kalian centang atas Nah ini kalian import Terlebih dahulu Setelah importnya sukses Berhasil kalian save Lalu kalian lanjutkan lagi Untuk Import sisanya Yaitu L1 Anger sampai Paling Bawah Jadi alternatif lain Supaya menghindari Error saat Install Update Atau patchnya Jadi kalian tidak perlu Beberapa kali kerja Karena installnya ini cukup Lama ya Mungkin sekitar 30 sampai 1 jam 30 menit sampai 1 jam Oke Di sini kita Berikan tutorial yang paling mudah Yaitu dengan Select all Atau tekan tombol kotak Nah ini Kalian centang Apply sekuat data Di sini kalian Jangan sampai lupa ya guys Kalau ini tidak di centang Otomatis Transferan pemain Tidak akan update ya guys Jadi ini sangat Sangat penting Atau sangat Vital sekali Oke Kita langsung Tekan 60 menit sampai 60 menit Estimasinya Kita skip dulu Oke Ini untuk importnya Sudah selesai ya guys Kita oke Setelah itu Kita kembali Lalu kita Save Ini kita Save dulu ya Pilih yes Nah sudah oke Selanjutnya kita Coba cek ya Untuk di bagian Bagian rating pemain ya Adakah yang Belum sesuai Ya ini Untuk Arsenal ini Harusnya sudah update ya Nomor Apa Ratingnya 77 Harusnya sudah 80 sekian ya Terus kita cek Tim lain Coba Chelsea ya Kalau yang ini Sudah oke Untuk Chelsea Kita cek Di Liverpool Liverpool Nah ini Vantage Tidak sesuai ya Harusnya sudah update Kalian cek Cek aja guys Misal ada yang Belum sesuai Jomplang banget Untuk update dan Ratingnya Kalian bisa Lakukan import Manual ya Untuk team-teamnya Jadi ini tadi Sementara kita Menemukan dua team Yang belum sesuai Kita Import Ulang ya guys Kita Import manual Pilih Import export Tadi Ada di team Arsenal ya Kita coba Cari Arsenal Nah ini Arsenal.bin Sama tadi Ada Liverpool ya Liverpool Kita cari Liverpool 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 P .bin Kalau nanti Kalian ada Menemukan Dari team-team Yang besar ya Ada rating Yang kalian rasa Belum sesuai Kalian bisa Lakukan import Manual Seperti ini Pilih team-team Yang belum sesuai Kalian pilih Next Dan Jangan lupa Apply player Dan squad data Lalu tinggal Kalian Oke Tinggal Kalian Tunggu aja Guys Dan Sudah Selesai Nah ini Bisa Kita Bandingkan Ya Kita Cek Lagi Di Arsenal Tadi Nah ini Odegaard Udah 8-7 Sebelumnya Tadi 7-7 Ya Kalau gak salah Ini udah Sesuai Jincengko Juga Udah Update Ya Lalu Ada lagi Tadi Liverpool Ya Liverpool Van Dijk Nah ini Udah 8-8 Sebelumnya Tadi 80 Jadi Seperti itu Caranya Guys Misal Ada Ada Yang Belum Update Karena Memang Kalau Melakukan Import Data Sekaligus Ada Mungkin Beberapa Team Yang Kesekip Ya Untuk Edit Rating Datanya Jadi Seperti itu Setelahnya Kalau kalian Sudah Oke Kalian Save Lagi Data Management Lalu Pilih Save Seperti itu Oke Guys Setelah kalian Tadi Sudah Melakukan Import Team Langkah Selanjutnya Adalah Kita Mengganti Logo Logo Biga Atau Logo Logo Kompetisi Khusus Untuk PS 2017 Ini Kita Melakukannya Secara Manual Berbeda Dengan Seri Seri Setelah PS 17 Seperti PS 18 Sampai 21 Yang Sudah Otomatis Ya Disini Kita Harus Melakukannya Secara Manual Kita Masuk Menu Import Export Lalu Pilih Import Image Pilih Competition Emblem Yang Sudah Ada Di Flashdisk Kalian Nanti Tinggal Kalian Ini Pilih Nah Ini Di Centang Satu Satu Sampai Habis Sampai Di Ini Liga 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 Nos Ini Lampang Yang Lama Jadi Kalian Pilih Lampang Logo Yang Baru Untuk Liga Nos Atau Liga Portugal Ini Menggunakan Logo Yang Baru Seperti Ini Nanti Nanti Dipilih Pilih Setelah Kalian Sudah Memilih Logo Logo Yang Ingin Kalian Ubah Tinggal Kalian Oke Saja Sebagian Sudah Saya Import Sebelumnya Untuk Logo Logonya Disini Saya Hanya Mencotohkan Untuk Penggantian Logo Utama Jadi Ini Ada Empat Ada Sub Logo Ini Yang Saya Ganti Yang Logo Utamanya Saja Ini Primer League Jangan Lupa Untuk Nama Liganya Diganti English League Diganti Primer League Secara Manual Ya Memang Agak Ribet Untuk PS 2017 Ini Itu Sudah Selesai Kalian Ikuti Sesuai Dengan Video Ini Setelah Diganti Emblem Lalu Tinggal Ganti Nama Liga Sky Bet Sempinsip Oke Seperti itu Ya Seterusnya Jadi Kita Hanya Akan Mengganti Beberapa Logo Saja Biar Videonya Ini Tidak Terlalu Panjang Seri A Oke Kita Skip Ya Guys Ini Sudah Hampir Selesai Jadi Kita Skip Karena Terlalu Lama Liga 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 Ini Atau BRI Liga Satu Ya Nah Ini Untuk Logo-logo Utama Yang Kita Ganti Bisa Bisa Kalian Cek Nanti Bisa Kalian Ganti Semuanya Logo-logo Di Sini Sesuai Logo Yang Sudah Kita Sediakan Di Dalam File Update Atau File Page Kita Lanjut Kita Cek Dulu Nah Ini Sudah Ganti Untuk Logo-logo Utamanya Oke Udah Aman Kita Lanjut Ke Langkah Selanjutnya Kita Atur Dulu Untuk Struktur Liga Atau Struktur Tim-tim Yang Ada Di Liganya Masing-masing Untuk Punisi Liga Kita Set Ke 18 BRI Kita Biarkan Saja 20 Kita Menuju Ke Premier League Disini Ada Beberapa Tim Yang Degradasi Seperti Ini Stock City Harusnya Disini Kita Ganti Stone Bila Kalian Ikuti Saja Sesuai Di Video Ini Lalu Kita Cari Nottingham Chester Lalu Kita Cari Wolverhampton Kita Cari Lagi Masih Adakah Oh ini Masih ada Metal Bro Seharusnya Kita Masukkan Grand Fort Ketinggalan Oke Sepertinya Sudah Oke ya Guys Kita lanjut Ke League One League One Ini Kita Taruh Di Atas Saja Untuk Tinti Besar Ya Ini Saya Tidak Terlalu Hafal Untuk League One Lanjut Ke Liga Itali Liga Itali Sini Sini Ada Monza Ya Kita Pindah Lalu Ada Verona Oke Sepertinya Sudah Oke Guys Soalnya Sebagian Ini Tidak Ada Tidak Bisa Diganti Untuk Team Jadi Kita Hanya Bisa Memindah Tim Tim Yang Bisa Kita Edit Saja Guys Kita Taruh Di Atas Untuk Tim Tim Besar Ya Ini Sudah Oke Lanjut Ke Liga Spanyol Disini Ada Rayo 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 Balik Gano Lalu Ini Sudah Bener Sudah Oke Portivo Ini Harusnya Kita V Masuk Di Runa Kita Ganti Ke Ini Lalu Ada Untuk Untuk Lebih mudahnya Bisa Kalian Cek Di Google Saja Seperti Ini Ketika La Liga Nanti Akan Muncul Klasemen Di Musim 23 24 Tinggal Kalian Cari Aja Tim Tim Yang Masuk Di Sini Di Liga Utama Jadi Tinggal Kalian Pindahkan Seperti Itu Caranya Kita Merutkan Lagi Mohon Maaf Tadi Ngebur Kita Ulang Lagi Tadi Ada RJD Mayor Kita Masukkan Kita Ganti Disini Ada Malaga Kita Cek Lagi Apakah Sudah Sesuai Oke Barusan Kita Cek Dan Ini Sudah Sesuai Untuk Liga Utama Atau Liga Satu Dari La Liga Kalian Bisa Ceknya Lagi Disini Kita Lanjut Ke Liga Portugal Tidak Ada Yang Dikradasi Karena Hanya Satu Liga Kita Sesuaikan Untuk Liga Ada Tim Tim Yang Tidak Termasuk Kita Tinggal Pindahkan Sesuai Tim Tim Bundes Liga Karena Disini Memang Masih Acak Untuk Tim Eropa Lain Dan Juga Tim Tim Dari Bundes Liga Tidak Cari Lagi Axe Book Kita Cip Lagi Oke Udah Udah Semuanya Masuk Di Bundes Liga Tinggal Kita Urutkan Tim Tim Papan Atas Ini Udah Sesuai Oke Oke Kita Lanjut Untuk Tim Liga Arab Kita Ada Bikinkan Tim Baru Supaya Jersi Dan Logonya Bisa Kita Ubah Kita Masuk Ke Asia Ini Di Competition Struktur Kita Ganti Untuk Al Hilal Disini Ada Al Hilal Riyad Kita Pindah Aja Al Ahli Juga Sama Lalu Ada Al Itihad Jidah Kita Ganti Juga Al Nasar Juga Sama Ini Kita Ganti Dengan Logo Baru Kita Taruh Atas Saja Biar Nanti Mudah Untuk Mencarinya Nah Ini Dimasuk Ke Zona AFJ Champion League Untuk Liga BRI Kita Baru Bisa Membuat 10 Tim Karena Belum Sempet Untuk Buat Full Tim Paling Ini Hanya Bisa Nama 1 2 3 4 5 6 6 6 Tim Paling Nanti Kedepannya Oke Seperti itu Langsung Kita Cek Di menu Tim AFJ Ini Sudah Sesuai Untuk Pemainnya Ada Ronaldo Money Ada Bono Ada Mitro Pin Dan Lainnya Lalu Tingat Ada Jota Pin Sima Kante Dan Lainnya Ahli Ada Mahrez Ada Pin Mendy Dan Lain 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 KBRI Hanya Ada Beberapa Tim Saja Untuk Linter Miami Ada Di Pelalik Seperti Itu Kita Lanjut Nah Kalau Sudah Seperti Ini Bisa Kalian Save Kalian Save Dulu Biar Aman Nanti Kalau Waktu Waktu Mati Restrik Atau Gimana Nanti Tidak Mengganggu Progres Kalian Saat Melakukan Edit Oke Selanjutnya Disini Kita Akan Memperbaiki Jersey Beberapa Tim Disini Kemarin Kita List Untuk Tim Tim Besar Ada 10 Tim Yang Jersinya Tidak Bisa Berubah Secara Otomatis Kita Langsung Cek Di Bagian Menu Tim Ada Arsenal Ini Jersinya Sudah Kita Tambahkan Untuk Jersi Baru Tapi Disini Tidak Ada Perubahan Jadi Tidak Bisa Berubah Secara Otomatis Lalu Ada Juga Di PSG PSG Juga Sudah Kita Masukkan Jersi Baru Kemarin Tapi Tidak Tau Malah Error Jadi Untuk Solusinya Kalian Bisa Import Secara Manual Untuk Tim Tim Yang Sudah Saya List Disini Nanti Kita Cek Disini Di video Ini Bersama Sama Jadi Ada 10 Tim Masuk Ke Strip S Kalian Pilih Ini Di Nomor Mulai Dari Nomor 53 51 53 Sampai Nomor 62 Jadi Ada 10 Ini 10 Cersi Yang Kalian Harus Import Kita Oke Setelahnya Tinggal Kita Masukkan Secara Manual Tim Tim Yang Bisa Kalian Ikuti Di video Ini Ada Tim Arsenal Kita Mulai Di Tim Arsenal Kita Masuk Kita Pilih Delete Dulu Yang Nomor Empat Lalu Kita Add Lagi Nomor Empat Seperti Gini Baru Bisa Kita Masukkan Untuk Datanya Kalian Geser Sampai Paling Bawah Sampai Ketemu Nama Arsenal P1 Ini Kita Cari Arsenal Arsenal P1 Sudah Ketemu Tinggal Di Kita Sesuaikan Sedikit Untuk Bagian Jerinya Bagian Selana Bagian Nomor Punggung Ganti Warna Dan Juga Tipe Tulisan Atau Font Nah Ini Sudah Cocok Sudah Sesuai Ini Untuk Squad Number Di Nomor Sepuluh Ya Oke Nah Ini Sudah Aman Kita Lanjut Ke Team Di League One League Prancis Ada PSG Kita Ganti Caranya Sama Kita Delete Dulu Yang gagal Ini Kita Delete Lalu Kita Add Lagi Nah Ini Kan Kosong Ini Baru Bisa Kita Ganti Strip S Sama Kayak Tadi Caranya Oke Kita Cari PSG PSG P1 Sudah Ketemu Oke Kita Back Kita Marking Seperti Tadi Oke Untuk PSG Ini Di Bagian Selana Ini Ada Di Sebelah Kanan Ya Kita Sesuaikan Menurut Model Dari Tim Masing Masing Kita Sesuaikan Biasanya Ada Di Atas Logo Posisinya Seperti Ini Kita Beri Angka 5 Supaya Terlihat Oke Ini Sudah Mantap Kita Lanjut Ke Tim Olimpik Lyon Olimpik Lyon Juga Sama Kita Direct Aja Nomor Empat Dan Nomor Tiga Kita Ganti Yang Nomor Tiga Saja Guys Geser Kayak Tadi Oke Kita Cari Sampai Paling Bawah Kita Cari Olimpik Ini Ada Lyon P1 Lyon P1 Marking Ada Di Sebelah Kanan Untuk Bagian Telana Ya Kita Taruh Di Tiga Saja Untuk Phone Tipe Nomor Dua Ada Nomor Sepuluh Kita Kasih 16 Saja Ini Dua Warna Kita Pilih Yang Random Saja Kita Input Disini Warna Yang Sudah Tersedia Yang Sampingnya Juga Boleh Bebas Kalian Pilih Yang Mana Oke Lanjut Kita Ke Olimpik Marsi Sepertinya Kemarin Sudah Bisa Untuk Marsi Marsi Nggak Ada Kendala Kemarin Jadi Satu Lagi Monaco Kayaknya Ya Monaco Monaco Ada Di Nomor Empat Ini Juga Error Kemarin Kita Kita Tambah Kita Ganti Strip S Kayak Tadi Oke Kita Cari Monaco Nah Ini Ada Monaco P1 Kalian Pilih Kalau Kita Sesuaikan Marking Nya Pilih Telana Di Sebelah Kanan Tarik Ke Atas Kita Sesuaikan Angkanya Supaya Cocok Ini Warna Mi Harusnya Untuk Warna Nanti Bisa Sesuaikan Sesuai Yang Asli Soalnya Saya Nggak Terlalu Hafal Untuk Warna Nomor Soalnya Banyak Sekali Tim Nya Jika Warnanya Beda Mohon Maaf Nanti Bisa Kalian Koreksi Sendiri Ya Untuk Warna Dari Phone Luar Punggung Dan Nomor Ini Apa Namanya Nomor Telana Ini Sudah Oke Ya Kita Lanjut Ke Riga Itali Tali Ada Disini Kita Mau Ganti Inter 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 Juga Gagal Ini Kita Delete Dulu Lalu Kita Add Lalu Bisa Kita Ganti Sama Caranya Kayak Tadi Caranya Semua Sama Kita Pilih Yang Paling Bawah Ini Namanya Inter B1 A Inter B1 Kalian Oke Tinggal Kita Sesuaikan Untuk Marking Nya Kita Mulai Dari Bawah Dari Telana Ya Kita Kasih Nomor 5 Biar Kelihatan Warna Putih Kita Kasih 10 Kita Afon Nomor 2 Warna Putih Juga Warna Putih Ini Sudah Oke Kita Lanjut Di Romah Romah Kemarin Juga Gagal Kita Delete Kita Add Baru Kita Ganti Oke Kita Cari Romah Nah Ini Ada Namanya Romah Home Warnanya Kita Kasih Warna Guning Guning Atau Orang Ini Warna Orang Kita Kasih Warna Yang Ini Supaya Cocok Matching Kita Kasih Tiga Saja Sekuat Juga Sama Kita Kasih Warna Yang Sama Warna Guning Orang Warna Warna Kuring Orang Ini Sudah Oke Kita Lanjut Di Napoli Napoli Juga Gagal Ya Ini Salah Satu Minus Dari Pes Seri Yang Lama Jadi Memang Ada Kendala Saat Import Beberapa Tim Kita Harus Melakukannya Secara Manual Seperti Ini Ya Memang Agak Ribet Tapi Setelah Sudah Jadi Kalian Akan Menikmati Hasilnya Memang Butuh Perjuangan Tadi Tim Apanya Napoli Sampai Lupa Ini Napoli Marking Sudah Oke Ini Nomor Sepuluh Kayak Tadi Warna Putih Ini Sudah Oke Lalu Kita Ke Kita Ke Liga Portugal Di Sini Ada Benfica Benfica Juga Kemarin Tidak Bisa Atau Gagal Kita Delete Aja Semua Lalu Kita Add Yang Nomor Tiga Aja Kita Geser Paling Bawah Nah Ini Benfica Benfica P1 Kalian Pilih Marking Kita Sesuaikan Warna Merah 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 Nomor Tiga Lagangnya Kita Sesuaikan Juga Kita Kasih Di Nomor 14 Nama Di Nomor 28 Sebenarnya Kasih Tiga Ya Ini Sudah Oke Kita Lanjut Di Sporting Sporting Juga Sama Ini Gagal Kita Ganti Kita Cari Yang Warna Hijau Sporting P1 Itu Sudah Ganti Kita Sesuaikan Marking Oke Font Tipe 2 Zoom 10 Posisi Di 16 Saja Perna Putih Ini Zoomnya 2 Phone Di Kasih Miring 2 Saja Kita Tambahkan Zoomnya Jadi Tiga Supaya Lebih Proper Jadi Ini Main Film Untuk Menyesuaikan Nomor Punggung Dan Juga Nama Sudah Oke Kita Lanjut Yang Terakhir Di Liga Bundes Atau Bundesliga Ini Ada Dortmund Kemarin Juga Gagal Kita Delete Dulu Kita Add Lagi Baru Bisa Kita Ganti Oke Sudah Sampai Ini Dortmund P1 Kita Sampai Di Pengeditan Cersi Terakhir Untuk Cersi Yang Ter Terkendala Kita Ganti Warna Putih Zoom Kita Kasih Tiga Mohon maaf Untuk Dortmund Ini Posisinya Di Bawah Jadi Kita Ganti Posisi Untuk Nama Di Bawah Jadi Nomor Nomor Sepuluh Zoom Kita Kasih Lima Spot Nomor Kita Naikkan Di Posisi Nomor 21 Seperti Ini Sudah Cocok Sama Kita Agak Besarkan Lagi Posisi Sembilan Sudah Cocok Zoom Tujuh Posisi Sembilan Khusus Untuk Dortmund Untuk Selana Warnanya Ternyata Kuning Barusan Kita Cek Kuning Di Nomor Berapa Kuning Nomor Tiga Kuning Nomor Tiga Sudah Oke Kurang Lebih Seperti Ini Memang Agak Ribet Setelah Bisa Kita Save Kita Save Dulu Biar Hilang Hilang Pastikan Ada Menu Yes Overrate Ini Supaya Benar-benar Tersimpan Ini Pilih Yes Dan Sudah Aman Ketika Ketika Kalian PS Mati Lalu Dihidupkan Semua Prosesnya Ini Tidak Akan Hilang Bisa Kita Cek Kembali Di Arsenal Tadi Nah Ini Masih Tersimpan Dengan Baik Lalu Di Tersimpan 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 Dengan Baik Jadi Seperti Itu Guys Untuk Tutorial Kali Ini Memang Agak Ripet Ya Tapi Kalau Sudah Berhasil Nanti Bisa Aman Ya Di Save Aman Kita Coba Ini Tadi Sudah Kita Perubah Semuanya Untuk Jersi Juga Sudah Kita Ganti Tadi Ya Kita Cek Lagi Nah Ini Kita Close Game Kita Matikan Ya Kita Hidupkan Kembali Untuk Base Ya Posisinya Online Kalian Bebes Ketika Masuk Game Bisa Offline Bisa Online Tapi Saya Sarankan Kalau Main Sendiri Di Offline Saja Biar Nanti Lebih Cepat Masuk Ke Game Kalau Posisi Online Atau Kesambung Internet Kan Kita Nanti Ada Kayak Loading Tambahannya Ada Loading Tambah Kayak Gini Mana Ya Nah Ini Bikin Bikin Lama Ini Oke Saja Ini Kita Cek Lagi Di Menu Edit Ya Tadi Pengeditan Terakhir Kita Adalah Mengganti Logo Logo Adalah Mengganti Jersey Ya Di Tim Bursia Dot Moon Dan Jernya Masih Aman Kita Cek Di Menu Match Dan Selesai Masih Aman Jadi Seperti Itu Video Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Kita Akan Bertemu Di Video Selanjutnya Terima Kasih Terima